Hari ini saya ada di Soekarjo mencoba melakukan supaya bersumpah di Soekarjo dan stakeholder yang ada di sini dalam membuat close loop antara kedelai untuk baik budidaya kedelai pasca dan bagaimana membangun off-taker untuk bisa diindustrikan dan menjadi lagi market kedelai yang ada. Kedelai kita selama ini masih sangat tergantung dengan importasi oleh karena ini selama 2 tahun terakhir ini langkah-langkah kita secara maksimal kita upayakan persoalan yang ada di Kedelai memang adalah per hektarnya tonasinya itu dibandingkan jagung jauh lebih rendah dengan harga yang kurang lebih hampir sama oleh karena itu tentu saja ini harus terus diistimulan agar skor produksinya bisa lebih terendah dan dengan demikian marginnya akan lebih besar kemudian off-takernya harus diberi pastikan dan Soekarjo sudah melakukan itu hebat saya harus mengarahkan salu saya pada Bupati Soekarjo yang bersama Pak Gubernur di sini yang telah melakukan ekosistemnya yang lebih baik bahwa kita terus berproses dengan harga peningkatan kualitas bibit dan kemudian hasil kualitas bibit itu tentu kita berada produktivitasnya juga makin meningkat demikian juga dengan harga keluhan utama yang ada tadi adalah terkait dengan market mereka yang masih sangat rendah dibandingkan komoditifan tetapi jangan lupa kita semua makan kedelekan karena itu kedele harus dengan segala upaya atas pinta Bapak Presiden terus seharus di Yon dan itu yang kami lakukan kita bagus untuk menghasilkan bibit menghasilkan pakan ternak menghasilkan kedele konsumsi pabrik ini sudah bisa mengakomodasi itu bahkan tadi dengan heterlene yang masih sangat terbatas kita berharap bisa dorong atau budidayanya harus diperubah jilai sehingga ini makin lebih efektif kita kira kan yang paling sulit off-taken dan industrinya sebuah hari sudah buat itu dan ini patut dicantong untuk pera lagi dan pada saat ini sudah menggunakan produk Biosaka secara generatif dan vegetatif luar biasa dan dicermati di riset bahwa Biosaka juga itu bisa mengendalikan itu otomatis jadi untuk Kabupaten Soekarjo potensi kedele kita ada di keluasan kurang lebih 2000 hektare di wilayah Kabupaten Soekarjo utamanya adalah di kecamatan Peru Bulu Muter kemudian Bundosari Polokarto kisaran ada 2000 hektare kemudian untuk profitas atau produktivitas kita rata-rata ada di angka 2,56 ton per hektare ini jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional jadi memang profitas Soekarjo ini tinggi maka melihat hal tersebut kami dorong untuk teman-teman petani ini untuk lebih bersemangat hari ini di tempat ini ini adalah satu konsep hilirisasi kita karena dari PT Putra Permata Pasifik ini melakukan kerjasama dengan kelompok tani dan mereka membeli produknya dengan harga yang lebih tinggi di atas pasar saya sudah bikin PKS perjanjian kerjasama dengan PT Putra Permata Pasifik ini dengan petani komitmennya apa komitmennya mengambil semua produk dari petani dengan harga di atas pasar karena apa disini akan diproduksi menjadi benih sehingga memang harus benar-benar kolaborasi ini harus lebih diikat dengan kuat ini hilirisasinya kemudian kalau terkait dengan kemarau Elino ini ya Pak Presiden Pak Menteri Pak Gubernur semua sudah memberikan satu warning untuk mitigasi Elino ini kepada kita kami sudah melakukan langkah-langkah jadi optimalkan sumber daya air yang ada di Sukoharjo ini ada 987 sumur dalam dan ada 2.900 sumur dangkal di samping ada embong agar pemukaan juga embong yang dibangun oleh pemerintah upayanya kita dengan intensifikasinya kita inovasikan kalau tadi ada biosaka biosaka itu saya garis bawah biosaka bukan pupuk itu elisitor elisitor itu adalah zat yang bisa memberikan fungsi pada akar supaya menyerap pupuknya itu lebih maksimal kalau kita ngomong vitamin mineral itu elisitor itu bisa diproduksi oleh masyarakat tanpa biaya dan sangat mudah ini kami gerakkan terus supaya inovasi ini bisa mendorong peningkatan produksi dengan intensifikasi processing sorted itu kedele yang sudah dijemur itu masuk ke grading dulu grading itu untuk penyamaan butiran sehingga yang butirannya tidak sama itu akan terus masuk ke reject A nah yang lolos itu nanti akan masuk ke color sortasi sortasi warna baru disitu betul-betul serwati warna yang warnanya tidak sesuai itu akan masuk ke reject bag untuk pakana yang betul-betul terlolos itu masuk kepada kedalai premium sederhana terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati